Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya di channel One's Official Langsung saja bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu Dan tekan juga tombol loncengnya Agar ketika saya mengupload video Kalian mendapatkan notifikasinya Oke guys di video kali ini agak sedikit berbeda Dimana bisa disaksikan oleh para penonton sekalian Saya membuat video di area terbuka, di tempat terbuka Yang biasanya yang sebelumnya Saya membuat video yaitu di sebuah kamar Karena cuaca hari ini lumayan gerah guys Jadi akhirnya saya memutuskan membuat video di tempat terbuka Oke guys langsung saja kita ke inti permasalahan Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Dimana akhir-akhir ini ada sebuah berita Sebuah video yang mempertontonkan Ada sekelompok orang yang melaksanakan sholat tarawih Namun sebelum melaksanakan sholat tarawih Sekelompok orang ini menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu Nah jadi langsung saja saya akan membacakan beritanya Dan setelah itu kita tonton bersama-sama bagaimana video tersebut Oke guys saya mengutip video dari viva.co.id Rakyat Indonesia terbilang sedikit aneh Pasalnya belum lama ini viral video sholat tarawih tercepat Kini muncul sebuah video yang beredar di media sosial Maupun whatsapp group Tentang jamaah sholat tarawih Yang menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebelum melakukan sholat tarawih berjamaah Dalam video yang berdurasi sekitar 2 menitan itu Nampak terdengar dan tergambar jelas Para jamaah menyanyikan lagu Indonesia Raya Bahkan imam sholat pun turut serta mengumandangkan Lagu kebangsaan tersebut Sambil membaca dari secari kertas Nah guys ini beritanya Jadi semakin kesini semakin aneh-aneh saja ya guys ya Jadi hampir setiap tahun Ada saja keanehan atau keunikan Di setiap bulan Ramadan guys Setiap Ramadan itu tiba Pasti ada saja berita-berita Yang aneh, yang unik, bahkan nyeleneh guys Jadi ada saja gitu orang Yang ingin melakukan sesuatu Yang ingin tampil Tapi ingin beda dari yang lainnya Kalau untuk hal yang lain oke silahkan Kita tidak akan permasalahkan Tapi ini masalahnya ibadah guys Ibadah itu harus sesuai tuntunan Harus sesuai yang disariatkan Tidak asal-asalan kita buat seenak kita saja gitu Jadi harus ada tuntunan Dan harus ada rujukan dalil-dalil yang sohih Dalil-dalil yang muqtamad Oke guys langsung saja kita beralih ke videonya Kita saksikan bersama-sama bagaimana Keanehan sekelompok orang ini Yang mengawali sholat tarawih Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya Secara berjamaah Oke guys langsung saja kita tonton videonya Indonesia Tanah airku Tanah tumpah naraku Disanalah aku mendiri Dari pandu Dari pandu Ibuku Indonesia Kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Mari kita bersunggu Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyat ku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka-merdeka Tanahku, negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka-merdeka Hiduplah Indonesia Raya Nah itu guys, di ujung videonya Sibilalnya langsung menyeru kepada para jamaah Untuk melaksanakan sholat tarawih Jadi jelas banget disini menyanyikan lagu Indonesia Raya Sebelum melaksanakan sholat tarawih Oke guys, yang pertama saya akan komentari Yaitu tentang bernyanyi di dalam masjid Jelas ini perbuatan yang tidak pantas Karena masjid itu adalah tempat untuk beribadah Dan membahas seputar-seputar keagamaan Jadi tidak pantas, tidak relevan Kita bernyanyi di dalam masjid Karena masing-masing itu sudah ada tempatnya Sudah ada porsinya Maka kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya Apalagi ini nyanyi Indonesia Raya Yang kita tahu dari kita sejak SD sampai sekarang ini Nyanyi Indonesia Raya itu di lapangan, di tempat terbuka Dan biasanya juga kita sambil menaikan bendera Tapi apa maksudnya gitu nyanyi di dalam masjid Jadi kadang-kadang orang ini ingin melakukan sesuatu Itu tampil beda dengan orang lain Tampil beda dengan kelompok lain Jadi pengen terlihat kesannya Wah saya ini cinta banget nih sama NKRI Saya ini cinta banget nih sama Indonesia Jadi tidak seperti itu Semua sudah ada tempatnya Semua sudah ada porsinya Walaupun saya tidak menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum Tarawih Saya tetap cinta terhadap negara saya Saya tetap cinta terhadap Indonesia Jadi tidak mesti berlebihan Kesannya kita mencintai Kesannya kita ingin disebut Paling mencintai terhadap negara ini Tapi malah membuat kerusakan Tapi malah membuat keonaran Coba di media-media sosial Komentar-komentar orang akhirnya jadi sensitif Akhirnya jadi fitnah Nah itu yang pertama Lalu yang kedua Syariat Islam itu harus berdasarkan dalil Harus berdasarkan rujukan-rujukan yang sohih Rujukan-rujukan yang mu'atamad Jadi tidak sembarangan kita melaksanakan ibadah Ini jelas kelompok orang ini Sudah terjerumus kepada perbuatan bid'ah Jadi semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya Dan juga tidak dianjurkan oleh para salafus soleh Khususnya oleh empat imam madhab ahlu sunnah wal jamaah Jadi janganlah membuat ibadah yang aneh-aneh Yang sama sekali ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua Dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang Perbuatan-perbuatan yang akan merusak akidah kita Merusak agama kita Itu saja video kita kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih